Intro Yo 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 welcome back to speedy NBA oleh Nisa Highlights seri 3 solo In the first game we have Satria Muda Britama Jakarta vs NSA GMC Jakarta Ada yang istimewa dari kemenangan Satria Muda atas NSA GMC 96-66, ya ini bagi Arki di Kania Wisnu Power forward kelahiran New York, Amerika Serhat ini menjadi pemain ke-20 yang bergabung dalam klub elite para pengetah 1000 poin di pentas NBL Indonesia Masuk dari bangku cadangan, Arki baru memastikan pencapaian itu ketika kuater ketiga tersisa 6 menit 7 detik Dia berhasil mengenapi poin seribunya melalui aksi medium shot Arki menutup game ini dengan sumbangan 11 poin dan 5 asis Lagam harpi NSA GMC ini juga sekaligus menjadi pembuktian ketajaman Amin Prihantono Sutinggat Satria Muda ini memimpin rekan-rekan dengan menceploskan 21 poin Hebatnya, seluruh poin itu dia cetak melalui tembakan 3 angka NSA GMC memberi perlawanan sengit melalui Max Yanto Senter paling tinggi di NBL Indonesia Dengan 216 cm memimpin proleran angka bagi NSA GMC lewat donasi 16 poin Max juga tampil menghibur lewat wanhendang berkenaga ketika kuota terakhir tersisa 1 menit Max sukses membukukan double-double ke-9 sepanjang karirnya di NBL Indonesia Ibrahim Lopez terus menunjukkan potensinya sebagai salah satu kandidat kuat rookie of the year musim ini Bintang baru Aspak Jakarta kembali tampil menawan saat mengantarkan kemenangan timnya atas Pasifik Cesar Surabaya 85-62 Sutinggat yang akrab disapa B-Boy ini tampil sebagai top leader kemenangan Aspak Dapat sumbangan 15 poin dan 5 rebound Ini adalah sumbangan double digit poin seketika B-Boy dari 4 laga yang dialakoni bersama Aspak di seri solo Menyusul hasil positif atas Pasifik, Aspak tak terkelahkan pada 4 laga mereka di seri 3 solo Jalan-Jalan Surabaya CLS Knights atas kekalahan dramatis yang mereka derita pada pertemuan sebelumnya di seri 1 Malang pada saat itu CLS Knights dipaksa menyerah setelah melakonnya overtime tak mau insiden di Malang terulang lagi, CLS Knights berupaya leading jauh atas hangtua walaupun pada kuartal awal CLS Knights sempat tertinggal 18-21 mengoptimalkan tembakan-tembakan medium shot CLS Knights berbalik umul sejak kuartal kedua keunggulan itu terus berlanjut hingga akhir pertanian Sandy Fabianza tampil sebagai yang tersubur bagi CLS Knights setingkat dengan tinggi 190 cm ini berhasil mengkonversi 4 dari 90 yang tembakan 3 angka total dia menceploskan 18 poin dalam game ini ambahan poin hasilnya dari kemenangan atas hangtua ini memantapkan posisi CLS Knights di posisi 3 besar tim polsan Kim Dongwon ini mengoleksi 27 poin hasil dari 12 kali menang dan 3 kali penelan kekalahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax